Pesinetron muda, Feral Bramasta, memang selalu dikenal sebagai pribadi yang penyayang dan penuh perhatian. Feral pun selalu punya cara untuk membahagiakan orang-orang spesial dalam hidupnya. Baru-baru ini, Feral menunjukkan perhatiannya pada mantan kekasihnya, Natasha Wilona yang tengah berulang tahun. Selain memberikan kue ulang tahun, Feral pun telah menyiapkan kado istimewa untuk Wilona. Netizen yang melihat kedekatan keduanya pun berharap Feral dan Wilona dapat kembali menjalin tali asmara. Lantas, bagaimanakah tanggapan keduanya? Tak hanya untuk mantan kekasihnya, Feral pun menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya untuk sang nenek yang kini berusia 60. Meskipun sibuk dengan jadwal syuting, namun sang aktor tak lantas lupa hari ulang tahun neneknya. Lalu benarkah Feral menyiapkan hadiah spesial untuk sang nenek dengan nominal mencapai lebih dari 100 juta rupiah? Tak beda dengan ulang tahun sang nenek, Feral pun melakukan hal spesial untuk sang ayah yang berulang tahun dengan memberikan surprise untuk ayah tercintanya, Ivan Fadila. Tak tanggung-tanggung, Feral pun membuat acara kejutan di Bali hingga naik helikopter. Lantas benarkah, hal itu Feral lakukan demi menebus hutang janji pada sang ayah untuk liburan ke luar negeri tahun lalu yang batal karena pandemi. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Feral Bramasta Feral Bramasta memang terkenal dengan karakternya yang baik hati, penyayang, serta perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Pada ulang tahun Wilona itu, Feral pun memberikan kejutan berupa kue ulang tahun spesial. Tak hanya itu, usut punya usut pada ulang tahun Wilona yang ke-23 itu, Feral juga tengah menyiapkan kado istimewa untuk Wilona. Jangan lupa untuk penyanyi tutup untuk penyanyi, menunggu dan sila menunggu dan menyanyi. Biar oh buang, terima kasih. Nanti, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Karena di karena kesibukannya gitu ya sempetin dateng, dan nyanyi dan lain-lain, maksudnya sudah dikasih. Ya biasalah kan waktu Farah ulang tahun, aku sempetin untuk dateng. Begitu juga saat aku ulang tahun, Carol sempet untuk dateng kesini selesai dia syuting. Iya yang pasti seneng lah bisa ngeliat Wilona happy, bikin acara sama temen-temen terdekatnya, sama keluarga-keluarganya. Jadi seneng banget kita bisa hadir. Selama tahun, semoga tumbuh dewasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang sukses terus. Dengan pakaian kemen 17 tahun, semoga bahagia selalu, happy selalu, dan sehat selalu. Melihat kedekatan Farah dan Wilona yang tampak mesra, netizen pun tergerak untuk menjodohkan mereka agar kembali menjalin asmara lagi. Bukan tanpa alasan, wajah rupawan Farah dan Wilona memang selalu disebut-sebut cocok jika menjadi sepasang kekasih. Tak pelak, netizen pun dibuat gemas dengan tingkah mereka berdua yang tampak romantis dan serasi. Lantas, mungkinkah keduanya akan kembali bisa bersama dan menjalin cinta kasih seperti dulu kalah? Bukan teman yang terlalu, mungkinkah keduanya akan kembali bisa bersama, pembadi kembali. 6 tahun, semoga berdua, 5 tahun, semoga berdua. Tunggu, 10, kali, 10, 5 tahun. Satu, 12, jatuh. Tapi terima kasih, kami sedang terjadi, satu, dua. Lalu ya, siapa? Tapi terima kasih. Dan setiap. Sebenarnya, kita sudah bersama-sama. And for the first time, and for the last time, we'll be forever in love, forever in love Forever in love Ya ampun ini masih ada aja ya berita ini Kita temenan, temenan aja, pernah collab Youtube bareng Dan beberapa kali collab Youtube lagi juga Tapi kan sekarang dia lagi fokus juga kan dengan dunia peratletannya Kayaknya aku lebih fokus ke mereka, fokus ke suka ngeliat kita berdua bareng Dan selama itu men-support dan mendoakan kita yang baik untuk masing-masing yaudah gak apa-apa Oh enggak sih, aku tetep collab kok Apalagi kan kalau sama temen-temen gitu kan Namanya di entertain kita gak bisa milih-milih cuma kayak mau temenannya sama cewek doang gitu Jadi aku tetep jalanin aja Kayaknya juga dia tipikal yang cuek deh Karena kita berdua tuh tipikal yang lumayan gak terlalu apa ya Perhatiin komen-komen banget ya Jadi kayaknya pasti fokus ke karir masing-masing, fokus kehidupan masing-masing Tak hanya memberikan perhatian istimewa untuk Wilona Feral pun menunjukkan perhatiannya pada nenek tercinta dengan memberikan kejutan ulang tahun spesial Lantas benarkah untuk hadiah sang nenek, Feral rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini Di sela-sela jadwal yang padat merayap Ternyata Feral tak pernah lupa untuk membahagiakan orang-orang terdekat pada momen ulang tahun Seperti kemarin, mantan kekasih Natasha Wilona itu pun memberikan kejutan manis untuk ulang tahun nenek tercintanya Tak pelak, sang nenek pun dibuat terharu dengan kedatangan cucu pertamanya itu Yang ternyata masih ingat untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-66 Meskipun sedang sibuk syuting Lantas, seperti apakah momen haru sekaligus suka cita nenek Feral saat mendapatkan kejutan dari cucu tersayang? Oke guys, sekarang kita bisa berjalan ke mami Jadi kita mau langsung surprise mami Jadi ternyata tadi mami itu tidur Jadi kita mau ngasih surprise ya, kita langsung aja masuk ke dalam Mariah, Mariah Iya, Mariah tempat mungkin Happy Birthday Oh mana mami? Oh belum pake baju mami Oh yaudah ya Mami nya lagi siap-siap dulu guys Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Mami Maaf kami gak bisa dateng tadi Mami nonton ke berapa? Sekarang? Udah 60 Berapa ya? 66 66 Gimana mami seneng? Seneng banget Kamu dateng aja mami udah seneng Masa? Gak nyangkep Bangga banget Ya Kedepannya Sekali yang terharu Soalnya kan Ferro ini Cucu Nomor satu Tapi dia Sibuk Terus Masih sempet gitu ya Kan kalo Yang tuh selalu Udah Kalo sibuk udah biarin Kan anak Cucu itu kan lagi Berjuang Berkarya Nah itu seneng Tak sekedar memberi kejutan berupa kue ulang tahun Ferro pun telah menyiapkan kado istimewa untuk sang nenek yang juga adalah seorang fashion designer itu Mengingat sang nenek yang hobi mengoleksi tas, Ferro pun memberikan benda favorit sang nenek tersebut Selain itu, Ferro juga memberikan hadiah cincin berlian untuk sang nenek Tak tanggung-tanggung Demi sang nenek Ferro rela merogoh kocek sebanyak lebih dari 100 juta rupiah Hal itu semata-mata ia lakukan untuk mengukir senyum kebahagiaan di raut wajah nenek tercintanya Aku punya hadiah buat Mami nih Pasok Happy birthday Masih inget sama Mami Inget dong Coba Mami buka dulu dong Coba buka dulu Buka kadonya Buka kadonya Sepatu Wah yakin Coba Coba dulu Mami tuh pokoknya semua brand yang ini guys Yang luksurius tuh Mami tahu dan punya koleksinya banyak banget Dari dulu Sama kayak Kami ya Tukar koleksi Ini gini prosuka anami ya Satu Masih suka Ayo Bukan Bukan sepatu Iba bagus Coba liatin Mami Leknya keren tuh Jadi ini ada dua warna dia merah Terus ada pink Kampingnya tuh pink fuchsia Ini kan pink fuchsia tuh ada dua warna, di dalemnya pink ada apa di dalemnya? ada surprise lagi di dalemnya Mi, coba buka dong ada surprise kedua guys baca dulu ada tulisan lagi ada kartunya lagi coba Mami Ayu, for Mami Ayu ampun jadi lanjutan ucapan yang tadi tapi viral sayang banget sama Mami love you ya buka dong, satu lagi buka dong surprise nya sampe gemeter loh gemeter sih gemeter coba eh dari pacar apa ini ya kak semoga suka ya ini coba dulu kalo liat ininya kan kayak mas iya wah gila kakak tahan tahan iya ini mau digedein mau digedein ya lo kecilan ya lo kecilan lo kelingan lo kelingan lo kelingan keren banget amin amin kalau Mi gue sepuluh bisa dijual amin soalnya Mami itu kan identik bling-bling ini white bro sama daim-mening sekarang tinggal nunggu kakak nanti dapet cucuknya amin terus niman deh cicit amin dan cucu udah banyak ya cucu udah banyak ada sembilan selain memberikan kejutan istimewa untuk neneknya Feral pun memberikan surprise fantastis untuk ayah tercintanya Ivan Fadila seperti apa kejutan Feral? pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Halo teman-teman jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari Senin sampai Sabtu jangan lupa like share dan juga di subscribe di usianya yang masih tergolong muda ini Feral Bramasta tampak tak henti-hentinya ingin membahagiakan orang-orang terdekat bahkan pada 25 November lalu Feral memberikan kejutan spektakuler untuk ayah tercintanya yang tengah merayakan ulang tahun alih-alih merayakan dengan sederhana di Jakarta Feral memboyong seluruh keluarganya untuk berlibur bersama di Pulau Dewata dan tak berhenti sampai di situ sang ayah Ivan Fadila pun dikejutkan berkali-kali dengan surprise dan rangkaian acara yang spektakuler bahkan pada penutupan serangkaian acara ulang tahunnya itu Ivan pun dikejutkan dengan aksi Feral yang mengajaknya menaiki helikopter dan turun di bibir pantai dengan kejutan lainnya menanti di darat Lantas seperti apakah Feral saat menceritakan tentang kejutan demi kejutan yang ia buat untuk ayah tersayang? Jadi hadiah dari aku tahun ini itu berupa kenangan aku tuh beda dari tahun-tahun sebelumnya karena aku merayakannya nggak di Jakarta tapi di Bali dan acaranya nggak cuma sekali tapi ada serangkaian acara yang aku bikin untuk Papa dalam waktu kita liburan ke Bali itu sampai di Bali juga kita udah nyiapin surprise di Villa jadi ada semua teman-teman saudara-saudara dari Jakarta yang udah standby di Villa nah disana kita bikinin acara lagi disitu kita makan-makan ada live musik juga ada ngasih hadiah dan nggak berakhir sampai disitu hari berikutnya kita surprise-in di helikopter nah yang ini cukup spesial karena aku minta tim dekor di Bali untuk dekorasi tulisan gitu di pinggir pantai jadi pas lagi naik helikopter tau-tau dari atas Papa tuh ngeliat ada tulisan Happy Birthday Dad jadi kayak di film-film Korea gitu loh terus yaudah dia nggak nyangka banget pas ada tulisan itu dia ya happy banget keliatan mukanya Feral Bramasta mengaku memberikan surprise mewah bertubi-tubi pada sang ayah bukan tanpa alasan anak sulung Fena Melinda itu mengaku ingin membahagiakan sang ayah dengan kenangan yang berkesan pasalnya tahun lalu sebenarnya Feral telah merencanakan untuk berlibur bersama ayahnya keliling Eropa namun karena terkendala pandemi rencana tersebut hanya tinggal harapan kendati demikian Feral mengaku tahun ini akan mengajak sang ayah untuk berlibur keliling Amerika bersama-sama dan ini juga cuman apa namanya hadiah tahun ini kan tahun lalu aku udah janji ke Papa mau ngasih kado jalan-jalan keliling Eropa cuman karena Eropa masih ribet jadi aku ganti sama jalan-jalan keliling Amerika dan akhir tahun ini kita berangkat ke Amerika mungkin semuanya kali ya momennya juga pas aku kan juga udah lama syuting udah lama nggak liburan jadi aku ngerasa kayaknya momennya pas gitu untuk liburan dan menurut aku hadiah yang paling bisa kita bawa sampai mati nanti adalah kenangan gitu kenangan yang indah kita pernah ngapain aja sama keluarga kita Bapak mungkin adalah pahlawan pertama di hidup kita kali ya mungkin kalau ibu kan cinta pertama kalau Bapak mungkin adalah pahlawan pertama di hidup kita gitu karena tanpa jasa tanpa kerja keras tanpa usaha dan semua effort dari Papa kita itu kita nggak akan mungkin bisa tumbuh dan menjadi orang seperti sekarang ini ya pengorbanan-pengorbanan Papa sih yang harus kita hargai dan harus sebagai anak kalau kita bisa ya harus kita balas budi gitu semua kebaikan demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax